Titik yang hampir tak terlihat di antara bintang-bintang ini adalah planet unik yang tidak biasa. Meskipun objek yang terletak 20 tahun cahaya dari matahari ini tidak memiliki bintangnya sendiri, langit di sekitarnya sama sekali tidak gelap seperti kelihatannya. Kilatan terang meneranginya sesekali. Masalahnya, planet unik ini 12 kali lebih besar dari Jupiter, dan medan magnetnya 200 kali lebih kuat. Dan inilah yang menciptakan pertunjukan cahaya biasa, menampilkan cahaya utara. Tetapi ada dunia yang lebih mengejutkan di ruang kita yang luas dan tak berujung. Dalam video ini Anda akan mengetahui bagaimana sebuah planet bisa sedingin es dan sangat panas pada saat yang bersamaan. Apakah ada tempat di mana benda-benda tidak jatuh ke bawah? Dan planet ekstra surya apa yang paling aneh yang diketahui? Di dunia mana Anda bisa mengambil foto paling keren? Hanya 57 tahun cahaya dari bumi, ada raksasa gas yang disebut GJ504B. Kita menyebutnya Bomb Cherry. Planet seperti itu biasanya berwarna coklat kekuningan seperti Jupiter atau oranye seperti Saturnus. Tetapi yang satu ini sangat muda dan berwarna merah muda cerah berkat panasnya. Dari orbit Cherry Bomb, Anda dapat mengambil beberapa selfie yang benar-benar menakjubkan. Tidak perlu filter, terutama karena bintang terdekat sangat jauh dan tidak akan merusak gambar apapun dengan cahayanya. Dan planet ini yang berjarak 400 tahun cahaya dari bumi melampaui bintangnya sendiri. Para ilmuwan secara tidak resmi menjulukinya Mega Saturnus karena cincin raksasa gas ini 200 kali lebih besar. Radiusnya adalah setengah jarak antara bumi dan matahari. Anda akan membutuhkan lebih dari 2 tahun untuk terbang di sekitar cincin luarnya. Bahkan jika Anda memiliki roket tercepat, sungguh pemandangan yang luar biasa. Ada planet ekstra surya lain yang terletak 320 tahun cahaya dari kita. Dan disinilah kita dapat menemukan pemandangan paling unik. Ini mengorbit dalam sistem yang terdiri dari 3 bintang. Ketika 1 turun, 2 lainnya naik, dan seterusnya. Jika Anda merasa hari kerja Anda terlalu lama, Anda harus tahu bahwa disini Anda mungkin harus menunggu malam hari selama lebih dari 100 tahun. Sejauh ini, saya hanya memberitahu Anda tentang raksasa gas. Tetapi dunia berbatu bisa jauh lebih menarik. Dimana kita menemukan planet ekstra surya dengan permukaan yang paling tidak biasa? Ada Venus di tata surya kita dengan gurun asam sulfatnya. Dimana suhu bisa mencapai 450 derajat Celcius. Sementara itu, 560 tahun cahaya dari kita ada planet ekstra surya Kepler-10b yang permukaannya 3 kali lebih panas. Dunia ini adalah salah satu tungkun raka raksasa. Dimana suhu naik hingga 1500 derajat. Planet ini 20 kali lebih dekat ke bintangnya daripada Merkurius ke matahari. Untuk menuju ke sini, Anda memerlukan platform tahan panas seperti yang ada di Mustafar, planet lava dari Star Wars. Dan jika Anda tidak ingin terbakar seperti Anakin Skywalker, pastikan naik ke tempat yang tinggi. Pernahkah Anda mendengar tentang planet kontras? Sangat dekat dengan bumi, 20 tahun cahaya jauhnya, Gliese 581c terus-menerus melihat bintang kate merahnya dengan hanya satu sisinya. Dan meskipun planet ini terletak di zona layak huni, sama seperti bumi kita, ada beberapa kobaran api yang terjadi di permukaannya. Jika Anda mendarat di sisi terangnya, Anda akan mendapati diri Anda di tengah gurun yang panas, mirip dengan Venus, di mana badai terus-menerus mengamuk. Tetapi setelah pindah ke sisi gelap untuk meninginkan diri sesegera mungkin, Anda akan segera membeku sampai ke intinya. Di tempat ini, kondisi yang kurang lebih dapat ditoleransi hanya dapat ditemukan di sebidang tanah tipis di antara kedua belahan bumi. Tetapi bagaimana kalau permukaan bisa menjadi panas dan dingin secara bersamaan? 33 tahun cahaya dari bumi, ada planet es yang membara. Anda dapat turun ke tanah hanya jika Anda memiliki pakaian luar angkasa tahan panas. Dan Anda akan disambut oleh dataran es yang suhunya melebihi 500 derajat Celcius. Dalam panas seperti itu, bahkan timah akan meleleh, tetapi air di sini padat. Bagaimana bisa? Jawabannya adalah gravitasi yang menghancurkan dan tekanan yang sangat besar. Bahkan seorang turis yang mengenakan pakaian luar angkasa tahan panas, kaki mereka akan patah di sini. Tapi jangan khawatir, kita punya setelan khusus yang tidak bisa dihancurkan, yang dapat menahan apa saja, dan kita tidak bisa melangkah lebih jauh tanpanya. Maksud saya, planet-planet dengan kondisi cuaca paling ekstrim di sini di bumi, turun hujan, hujan salju, hujan es. Paling buruk, presipitasi mungkin berbentuk ikan atau kodok, tapi hujan tidak turun di planet yang terletak sejauh 65 tahun cahaya dari bumi. Itu kaca. Di atmosfer raksasa gas ini, ada banyak silikat. Batu biru tembus pandang. Di bawah pengaruh panas yang dihasilkan oleh bintang terdekat, ia menguap dan membentuk awan. Selanjutnya, ia menghasilkan presipitasi yang jatuh seperti kaca biru. Kedengarannya seperti pemandangan yang indah untuk dilihat. Tapi saya lupa memberitahu Anda, bahwa karena angin kencang mencapai 2,5 km per detik, kaca jatuh ke tanah secara horizontal dan memotong dan menyapu semua yang ditemuinya. Karena alasan itu, para astronom menyebut tempat ini sebagai planet pemotong. Dan planet HAT-P7b yang berjarak seribu tahun cahaya, itu adalah Sapphire Schleser. Tidak ada pecahan kaca, tetapi permata asli menjulang di atmosfernya yang ganas. Gugus aluminium oksida ini sebenarnya adalah rubi dan safir. Tapi cuaca bukan hanya tentang presipitasi. Di bumi, terjadi pasang surut air laut yang disebabkan bulan. Dalam sistem bintang yang terletak 1.200 tahun cahaya dari bumi, pasang surut yang terjadi adalah yang paling merusak. Setiap 3 bulan, raksasa gas Kepler-36C melewati begitu dekat dengan planet berbatu Kepler-36B sehingga memicu gempa bumi yang kuat dan letusan gunung berapi di planet yang terakhir. Tapi yang terpenting, planet dipengaruhi oleh bintangnya dan terkadang pengaruh ini benar-benar mencengangkan. Dunia apa di atas sana yang memiliki cuaca antar bintang yang paling tidak biasa dan ekstrim? Objek besar apapun di ruang angkasa mencoba mengambil bentuk bola. Tapi planet ekstra surya ini 870 tahun cahaya dari bumi berbentuk bujur seperti telur. Karena WAPS-1-2B terletak begitu dekat dengan bintangnya sehingga hampir melahap planet ini hidup-hidup. Jika Anda mencoba melompat dari peron berdiri tegak di sisi cembung planet ini, Anda tidak akan terbang terlalu lama. Gravitasi bintang akan menarik Anda ke atas dan membawa Anda ke luar angkasa. Para ilmuwan telah memperkirakan bahwa masa yang hilang dari planet telur setiap detik sama dengan berat seribu piramida Mesir besar. Dalam 10 juta tahun, raksasa gas itu akan dilahap habis-habisan. Sekarang, ini adalah planet kecil yang terletak lebih dari 2000 tahun cahaya dari kita dan sepertinya memiliki kehidupan yang tenang. Tapi bintang yang merudup di langit ini sebenarnya adalah The Undead. Mayat angkasa ini adalah pulsar kuat yang menghujani planet ini. Dengan badai radiasi dan sinar X, dibandingkan dengan dunia ini, reaktor cair di Chernobyl adalah bagian kecil dari surga. Hanya roh orang mati yang mungkin bisa bertahan di sini. Itulah mengapa para astronom menyebut planet ini poltergeist. Bahkan pakaian luar angkasa super tidak akan melindungi Anda dari keracunan radiasi. Jadi, Anda harus mendapatkan perawatan setelah tur ini. Untungnya, di planet Kepler-438b yang terletak hampir 500 tahun cahaya dari bumi, Anda akan merasa seperti di rumah sendiri karena ini sebenarnya adalah bumi lain. Dan planet ini adalah yang paling luar biasa dari semuanya. Karena dunia yang dapat menyediakan kondisi yang cocok untuk manusia atau kehidupan lainnya. Cukup langka di semesta. Terima kasih telah menonton!